Halo semuanya, selamat datang di Acerous Grid Mirage Oke C'mon kawan, kita akan lanjutkan kembali Berjalanan si... Kan memang basim Kita akan menuju ke kilu kita selanjutnya Karena kemarin itu kita kan udah bertemu dengan si Darvish ya Ternyata dia adalah seorang Bisa dibilang adalah kontak dari si Nur ya Kemarin kan si Nur tuh Kembali ke markas Karena mungkin dia dikejar-kejar gitu Dan dia katanya memberikan info bahwa Ali itu ditulik Katanya gitu pak Makanya kita lagi nyari dimana dia gitu Nah sekarang kita bakal menemukan si Bansi Bukan menemukan lebih temannya Tapi kita akan menuju ke si Bansi Bansi, sorry Bansi, emang bansin anjir Tuh Ali katanya dekat sekali dengan si... Oh Kita cari dulu pak Dimana Bansi itu berada Dimana dia Kita coba dengan manuk kita ini Dimana Bansi berada Bukan dari situ Nah ini dia semakin dekat Oh disitu Terima kasih Enkidu Anjir Itu adalah burung kita disini ya Karena waktu di... Jatuh anjir Ada asasin model begitu Ini culun mbak ya Udah lah ya Biarin aja Namain juga basim gitu kan Kita ke IBC dulu nih Soalnya waktu di asasin creed yang kemarin ya Gue jadi inget nih Asasin creed yang kemarin itu Kita tuh Make Ini pak Apa Burung gagak ya Alias Raven Karena kita kan jadi Ordin ceritanya gitu Nah disini kita kembali lagi Make menuk pak ya Telang Kayak si Bayek gitu Dia melepidato pak Yaudah saya nuting dulu ya Bang Nah Apa kamu Beshi I am with Nur You knew him yes I knew him Last I saw He was being chased From the city Lain baletnya Dikejar katanya Basar keras kepala That's who I call you Basim Very well Basim Have you a blade Other than that Butter knife you carry You may fancy yourself Something bigger Just now For what Are you setting off To find Ali Not quite yet These here are only Half my men The rest are being held At the haba Further up the road There may be too few of us To wage an attack If you want to save your men Our approach Should be a cautious one I will go Quietly Aku akan masuk Secara diam-diam Menada dia Seperti biasa Seorang assassin Tapi itu kayaknya Sebuah rencana Itu bukan rencana pak ya Tapi itu memang Kahlian kita Begitu Ya Oke sekarang kita akan Membebaskan Para rebel-rebel itu Sabar Ini gue juga baru tau ya Ternyata ini Kalau kita pake Si Ini Enkidu ya Kalau misalkan ada Sniper Itu kita Ini pak Apa namanya Bakalan Mati anjir Elang kita Dan kita gak bisa Pake ini Bukan mati sih Maksudnya ya Si Enkidu ini Gak bisa dipake lagi Gitu loh Untuk sementara waktu Sampai Wah ada kunci disitu Kita harus mengajar Kunci itu dulu pak ya Sampai si marksmannya itu Hilang pak Jadi disini tuh Udah ada yang namanya Modelan Sniper pak gitu Biarpun gue gak tau Itu pake apa Dia ketapel Kali pake apa gitu ya Zaman sekarang kan Kayaknya belum ada sniper pak gitu Atau pake Ape gitu Gue kebiasaan Kalau pake elang ini tuh Si Senu Yang ada di Origin gitu Jadi gue Kadang sedikit Lupa Kalau misalkan Kadang-kadang gue nyebut Senu Mohon dimaklumi Gitu pak Oke Let's go Kita akan masuk ke dalam Area Yang Restrictive Nah itu dia Ya Kita akan Membebaskan Pada rebel Rebel Ini Main asasin crit tuh gitu pak ya Naik turun Jadi udah gak Aneh ya Kalau misalkan lu pada Main asasin crit Terus bolak-balik Nah Emang kontrolnya Emang semacam itu Gak nyampe lagi Pisau lempar gue Gak mati coy Wah Sepertinya saya harus kesana Oke lah Mudah-mudahan dia gak balik arah ya Kalau balik arah ya Saya yang ketahuan Dan saya akan tewas Gitu pak Eh Untungnya Dia belum menyadar Bagus Janganlah Kamu ini terlalu Yang namanya Wah Tidak bisa ngesave Tial Janganlah game nya itu Terlalu realistis Karena kalau terlalu realistis Saya yang pusing pak ya Main game kan Mungkin ada ya Yang Enjoy gitu Waktu ada yang lagi santai Disitu ya kan Yang megang kuncinya Dimana pak Dia butuh orang Yang memegang Kunci Ya Ada orang lagi disitu Cok Ini kita Boom Mati dua Hah Jatuh yang orang disitu Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa Padahal ada yang meledak Mungkin pas yang meledak Apa tuh kata dia Wah Itu cuma hanya Sekedar Katasan kali itu Cuman melengat Ada apaan ya kata dia Kayaknya saya mendengar sesuatu Kata dia gitu pak Oke tuh ada dua orang ya kan Kan hajar yang satu ini Mati satu Abis amok gue anjir Dia kabur anjir Eh bang mau kemana bang Takut Yah Dia takut Gak apa-apa pak Denang aja pak ya Bang 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 Sekarang saya yang takut Tolong, tolong Tolong Jangan lihat saya Oke Aman terkendali sepertinya Saya mau ambil kunci Udah amat pak Kamu jangan jadi Comel ya Ntar kamu comel lagi Tolonglah NPC ya Jangan terlalu Extreme gitu loh Oke sip, aman Kita masuk kesananya lewat mana Kita harus kembali lewat atas Soalnya tempat teraman Bagi para asasin Itu adalah di loteng Masuk kesananya lewat mana nih Pertanyaan gue Nah agak sedikit kurang kerjaan Barusan gue Pengen lihat aja gitu Apa yang terjadi Apa ini? New Order Berperintah baru Oke Algul Siapa itu Algul Macam info sepertinya Tenang Saya akan mencopet ini Saya mau naik lagi dari atas Gak apa-apa lama Yang penting kita safety ya Safety first pak Gitu Apapun pekerjaannya Yang penting aman itu dulu Duluan maksud gue Buka pintu Nah begini coy Ada orang situ tuh Gak ada ammo lagi gue Anjir Sudah saya harus mencari ammo dulu ya Ini gak bisa double assassination ya Bisa gak sih? Gue tuh mau nyari Oke Oke dapet gue Ada dua Gak kan Mati satu Mati dua Good Harusnya gue ngekilang itu ya Salah dong gue Nah dia datang Dia datang Dan dia datang Ini kawan Nah Ngapain lo ngeluarin tombak Lo mau nombak gue Tidak bisa Anjir Gue kok mau assassinate gak bisa ya Jangan-jangan kalau yang bawa tombak Gak bisa gue assassinate Anjir Mesti di Ini apa namanya Kayak orang itu yang bawa tombak Itu jangan-jangan Ini pak Apa namanya Nombak duluan gitu Sebelum gue assassinate Gak tau juga sih gue Sebar gue pengen nyari Sesuatu nih Ada Apa disini Belum sempet gue ambil Ajar keburu-kabur Gue takut siapa Ada orang Ada orang Masuk sini Ini kamu Ayo jangan malu-malu Biasanya juga ngedekat Ya kan Suka begitu What What happened I don't know Nih gue Rencana gue tuh Pengen ini pak Oke Gak bisa Dari atas Itu kan ada dua ya Yang lagi Standby disitu tuh Kan kita sebagai Assassination Harus bisa Mengendalikan sesuatu pak Kok gak bisa ya Gak disitu kayaknya Oke Nah Atas itu tuh Maksud gue Boom That's it Nah Sekarang gue kabur Jangan disitu bos Lo disitu Sama juga Memberikan nyawa Eh Waduh kok ada orang Gimana dia Kok di atas itu Nah Dia duduk lagi Ajar Sabar Ntar kalo gue masuk lo sini Ketauan sama dia Ini biar kita amankan dulu bos ya Kamu ngapain Mau mancing ya Mancing keributan Gak usah lah Oke Dia kesitu Dia malah locat ke air Gak apa-apa basim Santai aja sama gue ya Kalau locat ke air Mau kemana juga Santai gitu ya Aduh lah Ada orang disitu Kita tunggu Dia pergi Oke dia kesana Ajar Kita masuk sini Wuhu Halo What happen kawan Tidak bisa Eh Kalau bas ini ya Ayo regroup kamu Ayo cepat 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 Udah sesuatu gak disini Sebelum kita pergi Buh Ini yang namanya Sambil menyelam Minum air Jangan pake kopi Bahaya Gak bisa co What the fun Saya gak bisa masuk ke sana Bagaimana urusannya Ini pak Udah cukup Lepas 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 Saya bisa masuk luat sini Jangan Sangka kamu Saya punya banyak Cara Sepertinya Gak tau juga Gue sebenernya Bisa share Oke Tengok mana Gue co Bisa didorong gak sih Oh bisa Oke Tentanya bisa didorong ya Oke Ini bukan dari sini Sepertinya Tapi dari sini Kita tarik dia Kan Hah Begitu kawan Ya Lepas sini Tarik Nah Sekarang kita lepas sini Wah Gitu Kita lihat isinya apa Kalau ampe busuk Capek-capek gue Zinch Oppressing Oh ada Dapet sesuatu gue kayaknya Zinch Oppressing Outfit Ini kah Atau ini Atau ini Ini Oke Cukup Oh beda ya Oke Udahlah Oke Basim C'mon Kita berangkat Anjoy Sini Agak sedikit kaku Gerakan gue Bukan nyemplung Kesana Basim Aduh Aduh Kontrolnya Susah bener Kayaknya ini Kontrolnya Rada kaku Dibanding Valhalla gak sih Menurut gue Kayaknya Enak-enak aja Ternyata agak sedikit Aku gitu loh Alghul Oh yang tadi yang surat tadi juga dari Alghul Oke Dia katanya mau ngambil Dan disuruh Menggali katanya Nanti semacam perbudakan mungkin Oh Ali dibawa ke tempat sesuatu Tempat maksudnya Oh kayak mereka katanya Mempertanyakan si Ali itu Tentang si Basim Dan juga temen-temennya Yang cewek itu kayaknya Apa itu? Ya dan kalau kita menemukan Ali Kita bisa bertemu dengan Alghul Tentang si Basim Apa itu? Sigil Token Oke Katanya hanya orang yang mengerti Dan kuatannya Maka itu akan membantu Apa sih itu kan? Gak tau sih ya pak Oh endah Oke Jadi Dia rebel ya Jadi katanya Terus datang kita ke tempat Markas rebel itu Mungkin kita dikasih kerjaan gitu ya Mungkin juga sih Ini dari tadi Dari kemarin nih Muncul mulu nih Kitma token ini Yes Oke Let's go Investigation Kita lihat misi kita Udah beres Kita ketemu sama The rebel ya Itu ternyata rebel pak Gitu Oke Besi Yang ini kan kita ke Alghul Tapi kita belum menemukan clue Jadi kita kembali dulu ke Habiah Burau Kok gak? Gak keluar Kandain banget Nah gitu Gak dong Gue gak mau masuk kesana lagi dong Udah cukup lah Saya jadi Buron Oh jadi kanan bawah itu ada Ini pak Ada bar Buron Jadi kalau misalkan kita sering membuat keributan tuh Kita jadi wanted gitu Jadi Dicari pak Gitu kan Jadi kalau misalkan kita kemana-mana tuh kurang aman Jadi kayak Bener-bener balik lagi kayak Assassin's Creed yang pertama coy Jadi kalau misalkan kita mau ngurangin wantennya itu Kita kayak Ngebayar orang gitu kan Ngebrype gitu Apa Nyogok Nyogok gitu Kalau gak Kita ini Apa Nyobekin poster gitu Cuman osternya kan gak tau dimana ya Eh kelebihan Hai How are you? Saya bisa ngambil ini Apa namanya itu Kapalnya si Bapak tadi Sampan Ini gak ada buaya kan Kalau misalkan Origin tuh gue kadang-kadang suka trauma gitu pak Ngeliat sungai begitu kan Wah sungai ini kan enak nyemplung gitu Bro-bro pak Baru nyemplung Kalau gak buaya Isinya ini Udah nil anjir Sama-sama pak Sama-sama brutal Nah ini dia kita udah nyampe Di markas buru Aduh tuh Ini bener-bener mirip kayak yang pertama coy Gue inget banget nih Altair kayak gini pak Masuk-masuk kayak gini gitu loh Ngambil quest ya kan Biarpun gak ada textnya If I were in Ali's position I would do the same An army is only as powerful As it's weakest soldier Assalamualaikum Bassem Waalaikum Assalam Ahmad How was your journey? I am Abu Jafar Right My apologies Is there a problem? Not yet But we've discovered Ali was brokering a deal with Noor To supply the rebels with resources in exchange for his help The order is a thorn in his side Yes But Ali has his side set on the khilafah Ali right We want us to honor this deal What news do you bring? Our target is Al-Ghul He uses prisoners and laborers to dig around Baghdad Ali and some of his men were captured and marked Si Al-Ghul itu yang harus dibasmi Karena dia menggunakan para laborer itu buat Menggali Baghdad ini gitu ya Ali kalau gak salah itu dibawa ke Damascus Gate Prison Wah kayaknya kita bakal Tuh kan bener kan Ya memang itu tujuan kita Mencari si Ali Oh ada satu First I have fashioned the board with information brought to us by our spies around the city Consulted at Jalizia Second these lands are ripe with materials to improve your weapons See the blacksmith Jawa nearby He could help you Oke jadi ada blacksmith Jadi bisa buat ngabukkan senjata kita Dan katanya bahan-bahannya ada di kota ini katanya Tuh Oke ini tool enhancement Oh jadi dia tuh tukang ini ya Bukan tukang sih Maksudnya dia tuh yang Suka iniin Barang-barang ini nih Tools kita gitu Tuh ini bisa di upgrade pak Throwing knife tier 1 Extra capacity Tapi masih locket Kita unlock dulu Oke Terus Bagaimana Udah gitu Extended range Oh ini bisa lebih jauh Lemparnya Kalau ini kapasitasnya lebih banyak Kalau ini Ini lebih sakit pak Tapi kita harus milih salah satu ya Gak bisa semuanya Sifat manusia Pengen semuanya Jalik jauh aja lah ya Resourceful as always My thanks Abu Ja'far Oke let's go Menunjukkan next mission Zeroing in The leader of the Zaj Siapa itu? Fulad has gone ahead to scout away Jalik jelbrik Menunjukkan si Fulad Kita bertemu dengan si Fulad Let's go Ini apa sih? Kontrak Oh ini ada Misi ini ya Misi side quest Di leaderboard Leaderboard Maksudnya di board ini nih Jadi ada Misi tambahan Buat tambahin XP Mungkin dan tambahin Acis ya Seperti itulah Tapi seperti biasa World Tour kita kali ini Adalah Menuju ke Misi utama kita Jadi side quest Side quest Mungkin Tidak akan dijalani Pada saat Recording Jadi kalau gue lagi gabut Lagi Nggak record Baru gue jalanin Biasanya begitu Sebagai Mempersingkat Waktu Dan part kita Supaya tidak terlalu panjang Jadi Mendingan kita langsung ke Main questnya aja Gitu Damaskus Gate prism Nah ini Ini naik nih Asik nih Asik Askruul Unforgiven Gue gak pernah masuk Gitu Gue gak pernah masuk Aduh Gila itu Benar-benar Gelbrakenya Bagaimana ya Anjir Penuh banget Si itu Day after day Day after day Hoping for a gust That would take it High enough So that he would See it and Know that I was here I do not know If he ever did I know this pain And I am sorry For yours I am not Such pains Forge our paths Remind us of who we are Who we can be Speaking of paths I see only one Bah Gue cuma melihat satu jalan Katanya Kita tidak di Kita tidak diundang Ya iya dong Namanya juga mau ngebebasin Mana iya kita diundang Apa itu pak Oh ini tuh token itu ya Iya 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 Gue baru ingat Tiba-tiba gue ingat Let's go Jailbreak Kita akan membebaskan Nah ini dia Kita akan membahaskan Ali Look for ways To infiltrate Damascus Gate prison Anjoy Ini gue masalah Masuk sendiri Sebelumnya kan Gue dibantuin Sama si mbak itu ya Jadi gue ngikutin dia Lah ini gimana Anjir Look away To infiltrate Wah ini Ini look way Ini Seperti apa Oh boy Wait Wait Kok ada dua sih Ini apa ini Kalau ini Bridge the prison Kalau ini Bridge the prison Kok ada dua Anjirnya gimana Urusannya pak Kok ada dua Disini ada Disini ada Ini yang bener Yang mana Yang kanan Yang kanan Yang kiri Sudah gue pakein dulu lah ya Oh itu ada Itunya coy Mana 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 Kuning 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 Apa itu Oke itu ada Sesuatu Sepertinya Jadi jangan kira Main game Salt itu Gampang 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 Gereget lah Iya Oh ini ada Maskus Gate prisonnya Disitu coy Nah masalah Gue nyari Jalan masuknya Itu pak Yang gimana Nah Ini dia Sekarang kita Akan menuju Ke Yang tanda Tanya itu Bukan tanda tanya Maksudnya Magnifier Magnifier itu Kacau pembesar Detektif Detektif Halo Enggak Dia belum mati Dia masih di dalam Ayo bantuin saya lah Gimana Kamu siapa Hanya Wah 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 Kita bayar dia Atau Nanti dulu Ntar dulu Gue mau liat yang satu lagi Ntar dulu Bang ya Ntar Ntar gue balik lagi Gue mau liat dulu Yang satu lagi itu apa Itu rebel Ternyata itu Kayaknya si Ali itu Ini ya Pemimpin para rebel Disini gitu Makanya dia ditanggap Si Algul Si Algul itu kan Orang yang mempekerjakan Orang-orang lebar Dan juga Yang lainnya gitu Nah kalau ini apa What is it Gue harus masuk ke dalam penyerah Tidak ketahuan Hmm Aduh Dan Wih Saya punya Gue bakalan Maka apa nih Maka rebel Apa gue masuk Pake ngeblending ya Waduh Saya bingung pak ya Ntar gue pikir dulu ya Ini dua-duanya Kita pake token pak Yang satu pake token rebel Ya kan Yang satu pake token merchant Gitu Gue punya Merchant Token merchant Ada dua Tapi rebel Cuman satu Jadi ntar Siapa tau nanti butuh Jadi gue mending Maka yang nanti aja Maka ini dulu aja Oh ngomong lagi Lu basim Lu kan tadi udah ngomong Tinggal Deal aja Gitu loh Yuk Mudah-mudahan gak gagal Follow the merchant Past the gates Ayo ayo Saya harus bawa ini Ayo Hahaha Jadi kang panggil Tukang panggul Gue Waduh amat Yang penting aman Sampai dalam Ya pak ya Yang penting saya bisa masuk ke dalam Tanpa diketahui sama penjaga ini Tenang pak penjaga Saya hanya bodyguard Bapak ini Ya pak ya Hahaha Jangan Kamu mencurigai saya Kamu tidak pernah lihat saya Tidak pernah Tidak pernah Ya Yoi Iya 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 Gue Move Please Move Please Aja Lu Gue juga tau Gue mau gerak Kira gue mau disini terus Gitu Oh enggak Bau Ngeri Thank you Sekarang adalah saatnya kita Mencari teman kita Bukan teman kita sih sebenarnya Jadi Orang yang mengetahui Algul ya Itu adalah Si Ali ini Ini mungkin tokoh Di sana ya Timur Tengah Soalnya biasanya Karakter-karakter Assassin Creed ini tuh Biasanya diambil dari tokoh Dunia nyata gitu pak ya Kayak Apa namanya Julius Caesar Gitu Terus ada Cleopatra Ya kan Macem-macem pak Enkidu is not available Oke Kalau gitu Saya disini sendirian Sendirian Oh iyalah sendirian Lu kira mau berteman sama siap Berdua gitu Ajar Kalau berdua mah Gak usah main Assassin Creed pak ya Gak main Tidak ada orang pak Disitu pak Kalau saya unbar door ini Ntar saya ketahuan Oh udah disitu ya Oke Gak bisa double Assassinat lagi Berlamat lah Dia lagi disitu anjir Gak bisa double Assassinat pak Oke Permisi 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 bang 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 permisi gak apa bang 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 permisi bang 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 ingin apa bang Ini gua gak dikasih lewat ini Gak dikasih lewat siapa Oh dia Gimana sih orang kita yang dicari ini Disana Anjir itu lihat ada laser Permisi Permisi semuanya Saya numpang lewat Gak Orang ngapain disitu lagi Bang lu jangan disitu bang Gue mau kesono Pergi gak bang Nah gitu Oke oke ketahuan gue Terus kalau misalkan kayak gini nih ya Ini kan kayak gini nih Harusnya bisa ini loh Bisa didorong ya kan Tuh ini gak bisa didorong ya Oh Misi Permisi 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 semuanya Oke ada orang disitu Ya kan Ada lagi liatin gua Sabar Main kayak gini harus Sabar Ya Terus gue harus kesana tuh Good Hajar dia Di atas Dia di atas coy Oke Ada orang disitu Bentar loh Jangan kegabah ya Daripada gue ngulangnya jauh anjir Disini ngulangnya jauh coy Ntar loh Ini gua nyarinya dimana sih dia Dia disitu Mana NG Gak bisa dipakai lagi Di 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 Jadi kita bisa Ber Oh Gue kayak gak denger semua orang Oke Ih Ada orang co Gimana ini gua lewat sini nih Ada orang disitu Ada orang disitu Oke Laut atas bisa gak Gak bisa Oke aman Kita lewat sini Aduh Ada orang co Ada orang Ada orang Oke Hajar aja lah Usah pak Banyak itu pak Mau lewat mana gua anjir Mau nongol kayak gitu Susah pak Tadi kan musuhnya disitu Nah Gue kayak gini Wah Usah pak Murah amat ya kan anjir Eh Halo Kenapa lu Dengan shock Begitu Jailer Dimana dia Oke Oke mungkin dia ngomong Tentang si Ali Mungkin gua Tidak terlambat Mudah-mudahan ya Lalu gua kesini Tadi ngapain Kalau disini Tidak ada jalan Gitu loh Gua nyari Ali Dari tadi gak ketemu Ali ini Li lu dimana Si Li Waduh li ngobrol Anjir Do not lose hope That is what Willen wants He wants to break us Oh He already has Wuhu Wuhu Oke Gak usah di killing lah Gak usah semuanya di killing Jadi kadang-kadang Kalau misalkan kita killing Malah ntar dia Ketauan kita dimana Gitu kan Wah Iya pak Harus nyari kunci Bagus Kuncinya siapa yang megang disini nih Ada lagi PRnya ya Nyari kunci gua pak Mana ada gua tau siapa yang megang kunci disini Bapak megang kunci gak pak Dudukan bapak yang megang kunci ya Aduh maaf saya pak ya Harus ada kunci lagi nih Kunci dimana Saya tidak tau pak ya Lu kayaknya kunci Oh boy Oh boy Hold on Hold on Tidak Tidak ada hold on Hold on Begit Kamu yang kepo Kamu yang hold on Gimana sih Gimana lah Saya tau Orang tidur anjir Tidur co Bah Kamu jaga apa tidur anjir Gua harus nyari kuncinya dimana ya Jangan-jangan kelewat pak Minta masuknya disitu Wah Wah Dimana kuncinya ini Kamu tidak boleh ya Tau gua datang Oh gak butuh kunci ding Bisa lewat sini ternyata Baru tau saya Permisi Bahasih mau lewat Sudah sampai di under drone Dan ternyata pintunya semua di kunci Dan saya belum mendapatkan kunci Gatau gua kuncinya dimana Kayaknya di dalam under drone ini Gak ada orang dah Mudah-mudahan ya Yang juga tidak yakin Oh disitu cu Itu dia orangnya Ada warna biru dan warna merah Kalian tau artinya? Gatau kan? Sama Sih juga Tapi kemungkinan yang merah itu musuh ya kan? Gelap nih sorry Kalo gua nyalain obor Takutnya kebakaran Hei ya Ahamu ya Ngapain disini banget Berhasil co Edan Biar pun Jantung gua Dugdugzer ya Temen Nur Kita ceritakan Lain waktu Yang penting keluar dulu Waduh Ngapain lu ke sono Ketempat penjaga Oke Jadi untuk mengetahui Dimana si Algul ya Waduh Ini orang geragas juga Anjir Baru gua selamatin lu Ntar ketangkap lagi Gua juga yang repot Bang Yaudah dah Yaudah ya Daripada lu sendirian ya Ini sama gua Ayo kita keluar dari sini lah Bisa banyak kincang Ada musuh gak disini? Kayaknya gak ada Bang gimana Kalo gosipnya nanti dulu Bahagia Ntar suara lu kedengeran Memang penjaga Ya kan Pusing juga kita ntar Ntar aja Ceritanya Ya kan Ntar orang kedengeran Kita mau kabur nih Belum tau Apa anjir gua tadi Masuk sini Susah bener Ntar lu Waduhi Gua kayak melihat Ada sesuatu Di atas sini Ada kuning-kuning Tapi gak bau Nih kayaknya Nih Ntar gua juga Apa ya Harus jeli Makin kayak ginian Pak ya Oke beres Eh apa ini Sebar Award restraint Siapa tuh Oke Sebar lupa Kayaknya kalo kesini Gua lewat jalan tadi Kayaknya sih iya Ini lewat jalan tadi Ini gua nih Muahnya lewat jalan Gua tadi aja coy Mudah-mudahan Gak ada orang gitu kan Soalnya udah gua habisin Oh gitu Berhasil Berisi kamu Ali Ntar dulu li Ini apa co Si Ali Si Ali beto Bener-bener anjir si Ali 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 Luli Ada-ada aja Luli Li Kenapa lu malah battle Ali Bukannya ikutin gua Aduh Ali Ali Lu Luar-bener lu Ali Udah-udah Li Jangan terlalu Gragas Li Please lah Kita disini Main stealth Aje gitu Si Ali Malah battle Aje di belakang Yang nahan si Basib sendiri Yang nahan si Basib sendiri Yang nahan bejibun orang Ya udah Ayo Enteng bener Gua ada nih Gitu Gua dapet nih Gitu Gak tau Basib ini udah Nahan orang segini banyak Weah Eh Langsung killing aja Bos Mati lu Benet Ayo Mau lagi Kamu juga mau Kasih paham Anjir Gua mah kalo masalah battle Gini menjago Gua Gak usah pake trompet Gak usah Gak usah pake trompet lah Bang Ya Ini kita harus escape nih Gak usah pake trompet Bang Ampun 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 Kabur pak Kabur pak Kabur pak Tolong Saya mau kabur Escape the prison Escape Escape Ya Ya Waduh Trompet dimana-mana nih Tahun baru Bagaimana Dadah Semuanya Weah turun Basim Ya ampun Si Basim ini Emang udah Usah pak Apa itu co Itu apa anjir Barusan Udah beres kah Beres pak Cuman kita masih burun ini Oke kita liat Selanjutnya apa ya Watermill Decrease your Notarity Bang 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 Ajar dicolok Kampret Dah beres Akhirnya Hilang semua Burun tuh Pakai power token Berarti disini token Butuh banget pak ya Kita bisa nyelinap Gara-gara Pemah power token Pemah power token Sorry Pemah merchant token yang tadi Terus kita ngilangin bonti Pakai power token Gitu Berarti emang kepake banget Disini nih Pedan pak Oke let's go lanjut Kita ke misi selanjutnya Merchant flower Fevertech token sih banyak pak Tapi kalo power token gitu Dapetnya dari mana ya Kalo merchant token tuh Dapetnya dari nyopet pak Nyopet dapet tuh Merchant token tuh Kayak yang tadi-tadi tuh Bisa kita nyopet gak Gak bisa Gak bisa Ska bisa stealth doang Muntuk Where is Ali Manya Disi kamu Bikin pusingnya Bikin pusingnya Bikin pusing Apa lagi Kamu Ali Dia ini rebel Ternyata pak Rebelion Anjur pemberontak Gitu loh Malem masih baru aja nih Dan kita banyak Didiskusikan But rest assured I will listen to your needs Ali Later Share what you know About Al Ghul So that Bassem May do what he's Come here to do Yes 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 Your affairs Before mine But just this once Al Ghul Sends orders To the prison guards Detailing where To dig around Baghdad But it's not just Prisoners he's using There is a promissory Note for workers Here It looks like Al Ghul Al Ghul Who in Baghdad Could make These sorts of arrangements Without raising suspicion There is but one man Masaud Aliakub Masaud Aliakub Siapa itu Mereka Kebanyakan No las olam Persia All under the guise Of providing them With a livelihood Siapa lagi nih Oh si Bassey Kenapa Bassey He tracked down one of Al Ghul's dig sites Posted as a prisoner What happened The search Turned up nothing Pencariannya gak dapat Apa-apa kan Malah penjaganya Mencoba Buah hat Membungkam dia Oh ketahuan dia pak Karawan Serai Karawan Serai Dia nguping gak Hmm Hmm Oke Mungkin ada disana deh Di kabaran Serai Dan inilah saatnya Bassey Kita ontrok langsung Si Al Ghul Sendirian Bassey Janganlah Biar gue kumpulin orang-orang gue Jangan pak ya Mendingin kita langsung Serang dari dalam Ayo deh Apa ini I'm ready lah Udah Masalah berhasil apa Enggak sih Belakangan pak Yang penting Coba dulu Gitu Watermill Oh naik kuda nih Biasanya kita naik ponta Ada juga kuda disini ya Colored aja lah Nah biar gak usah nyetir Eh kemana kemana Gak ada otomatis-otomatisnya Oh gue lupa Tabarta dulu Pantesan kenapa dia jadi kesini pak Ini marker nih Marker gue ilangin dulu Nah Gitu Makanya kenapa jadi kesana pak Tanya lah Al Ghul ini adalah target pertama kita Ya Dan ini mungkin bukan yang terakhir Karena ini adalah awalnya Kamu harus membuat gue terimpres katanya Terkagum-kagum The order ada di Baghdad And that is where I intend to remain Behold into your guidance master Let's go Nah ini baru bener co Enak Kalau kayak gini co Gue bisa lihat kemana-mana Udah hop 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 Turun sim 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 turun sim Sim turun Turun Astaga Betah amat lu di kuda Lu ya anjir Suruh turun Kagak mau Anjir Aduh Aduh Wih Apa tuh Gambar grafik Boleh oke Tapi kok herda kaku ya Anjir And I thought Anbar's markets were disorderly Where there is disorder There is chaos And chaos can bring opportunity Chaos Berarti kita akan membuat chaos kah Dari chaos akan membuat Opportunity Kesempatan Dan percayalah istingmu Gata dia Kita pake cara apa nih ya Sebelumnya kita pake merchant Ya kan Masuk diam-diam gitu Oh itu dia orangnya Seperti yang digabarkan Ali Nah ini dia bulunya Sebagai bukti Kalo misalkan targetnya udah di Disikat pak ya Disikatin pake bulu Oke cukup Boah ini dia Karwanserai You prefer your victims Chained and starved It is time you face A man on bound Anjol Al-Ghul Simazud Al-Yakub Oh itu orangnya Oke Kita habisin Tapi dia di dalam situ pak Kita harus cari cara Masuk kesananya Salah satunya katanya ada Caranya dengan Membuat kekeosan pak ya Kerusuhan Oke Ternyata si Al-Ghul itu si Yaakub itu coy Ini gimana caranya ini pak Eh banget Nah itu dia Susah bener Nah itu dia Udah ya dua doang ya Gak ada lagi ya Sip Kamu gak ikut Kenapa kamu gak ikut aja Biar saya bisa ngikut dari pelatang Oke Karanya sepertinya ada beberapa ya Cuman Halo Oke sabar ya Ini ada satu ini ya kan Ada merchan Ini kita bakal masuk lewat merchan lagi Kalau makanya gitu Kita lihat lagi satu lagi Opportunity nya ada apa disini nih Orangnya di dalam ya Di dalam situ pak Gimana saya masuk sana ya cu Oke Kenapa dia di dalam situ ya Bukan saya bisa masuk lu sini Waduh di dalam masuk tuh Bang masuk bang Nyalam 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 banget Gak lain anjir Lu nyalam gak mau cu Halo Bang naik bang Bang naik Naik bang Sebenernya itu orang rada Rada buddha gitu Gak denger orang Ngecipak-ngecipak gitu Barusan Oke sabar Disini ada orang nih pak Sim 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 Maju sim Udah lah jangan ikutin gue ya bang ya Gue lagi mau ngobrol sama dia nih Oke lah kita tolongin dia aja Udah kaguk masuk gue cu Waduh saya harus mencari orang Kalau gini cu Kita harus Lure Mancing dia Main and speak to the worker handler Dimana orang itu pak Worker handlernya dimana pak Nah ini dia nih Balik lagi balik lagi gue Ah lu lagi gitu dia Yaudah yalah Tolongin gimana nih Adam siapkan konta lu Dan gue bakalan Oh ini kita naik Naik ini kah Atau gimana Iya 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 Kita bisa Nyogok orang itu coy Oh itu orangnya coy Ya gue mah yang nemu dulu aja lah ya Yang menyelinap Disini Gak jadi Ini aja Bang gimana bang Ivory and Honey Kalau kamu ingin berdagang Mungkin ya Loket the quest Objektif Oke disitu ada itu Ada di Mana nih Ah itu dia Gue kebiasaan nge-save tuh Cepet dulu lah Kebar gue liat dulu ya disini Ada orang gak nih Wah ada orang lagi disitu cu Gimana caranya saya kesana pak Kalau gini Udah ada orang disitu tuh Kambing Halo Kamu kepo sih Jadi orang Enggaknya jangan kepo Halo Biar aku pikirkan lagi ya Oke Satu lagi ya Disitu Ada orang gak ada disini nih Gak ada sih kayaknya Ini orang dagang Di dalam sini Oke Menarik juga Sim 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 Jangan menyak tingkah sih Please lah Kalau kamu ada Sotel di jual Apa yang gue jual itu Gak terlalu bagus Tapi tergantung sih Apa yang lo minta Wah dia jualan Leber anjoy Perjualan budak ya Mahal bener Anjir 15 ribu Anjir kagak ada duit saya pak Oke Berarti gue harus Ngebebasin Ya copet dulu lah Anjir Copet pak Copet pak Gagak kesitu Aduh anjir Begit Begit Kontrolnya sama sih Anjir mau nyopet Emang mau Pegang kucing Anjir lu disini tuh Ada kue Malah lu mainan kucing Ketauan lah gue sekarang kan Tuh kabur dia sekarang Aduh Aduh Bener-bener dah Basim Basim anjir Solong gayboy Kita balik lagi Anjir sekarang Udah udah Aduh ayo Basim Copet 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 lah Copet 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 Terlalu ngambil kucing lagi Anjir ketauan Gagak jadi quest lagi Gue bangke Orang udah Lagi mau quest Malah Ngambil kucing Mbak Copet Emang udah Ketauan gue tadi Sama sekampung Langsung anjir Mbak lagi Gue pak jauh lagi Oke Eksen gue katanya Bakalan Ketauan masih Algul sekarang nih Mana dia nih Hah Death approaches Alhul Iya death approaches Death approaches Bang ya Masalahnya bukan death approaches Ntar lo ketauan Waktu dia disitu Cuk Dia udah nongol Ada orang disitu Mati satu Ntar gue ketauan sama dia Anjir Daripada gue ketauan Mendingan gue Oke Itu udah terjadi kerusuhan Di bawah situ ya Pokoknya dia keluar Ini lo Cepat 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 Pondar kamu Nice Ini dia Goodbye Alghul Anjir Akhirnya Cus Oh gile Dikiling di tempat terbuka Cuk Si Basim ini Ekstrim Mak Gak ada Silent-silentnya tuh Diliatin orang Mak Apaan tuh Gak ada dia gitu The order of ancient Turn your hate inward Mas'ud It is your wickedness That has led you here Wickedness To whom The unenlightened The feeble who have cast Their lot It is our divine will To rule over them Our duty to exact Their contribution Contribution To what? To what could be The very knowledge Of which lies Buried beneath These sands Some things Are meant To stay that way No, 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 no These Are gifts Destined to be recovered They speak to us As you well know Me Oh yes The hidden one you may be But not just Okay Tewas dia Request card in pace Pake bulu Sreba Dari zamannya si ini pak Bayek ya Bayek tuh yang awalnya kayak gini pak Kalau Altair assassin per create pertama tuh dia Si Assassinnya udah ada Tapi pertama kali munculnya tuh dari si Bayek Pertama kali dibikin hidden one ya kan Ini nih muncul lagi pak Kayak gini pak Ini apa sih Kayak Kayak monster gitu loh Wah ini kayaknya gue kabur nih anjir Nah kan bener kan Went out of the conflict Trigger assassin focus With error Eksekusi Perfect sequence assassin Oke Oke Air focus Beuh Satu Dua Oh bisa fokus begitu pak Bagus juga ya Beuh Loh Ada temen yang Sinehal Keren pak bisa fokus begitu anjir Nah ini baru nih Ini baru Disuruh meditasi deh Al Ghul's relentless pursuit At the expense of human lives Has come to an end It is a day of victory Not only for those Spared of his cruelty But for the hidden ones The order's grand plot In Baghdad May still be a mystery But we can at least Be certain Al Ghul's role in it Has been vanquished Iya Al Ghul udah gak ada Tapi masih Order of Ancient itu Masih jadi misteri gitu ya Like the one I took From the winter palace What does the order Want with these relics Of the past And why guard them With so much effort You are beginning to ask The right questions Dia masih banyak pertanyaan Karena kenapa mereka Mereka pada menginginkan relic itu Katanya Oh masih terlalu awal Katanya Kenapa gue bisa Gimana gue bisa Menuntun lu Kalau misalkan lu gak terbuka Katanya I have I have Struggled With lightness Struggle sama Mistrik buruk Kata dia Oh ini mimpi buruknya dia Jini tuh ya Kayak In Alamud I had nearly forgotten About it But when I killed Al Ghul I felt It's presence again And I am left Asking Why Why here Why now Why me Piling questions And no answers I meant to tell you what You were afraid I would think you weak of my head Lo bakal mengira gue Katanya Lo Lemah pikirannya Kata dia To shed a weakness You must do What is necessary To mend That Which causes you pain Will you permit me A brief respite I wish to seek out An old friend Nihal I remember She is important to you Isn't she She is But last we spoke I led her to believe otherwise This causes you pain Then go and heal this wound Without delay Find me a Diharby Of you Kayaknya kita bakal ketemu Masih Nihal ya Soalnya dia katanya Tadi kan ngeliat gitu loh Pas lagi abis Nihal Si algulnya tuh Algul ternyata si yang tadi Gitu loh Sudah ketahuan ya kan Dari tadi tuh gitu pak ya Modelannya disini Nih Investigation ya kan Tuh Jadi ini sebenernya kita bakal menuju ke Order of Ancient Nah ini dari awal ya kan Terus kita nyari clue buat nyari si algul ini pak Tuh The order member itu daryata namanya algul ya Nah dari situ kita mulai dari si ini nih ya kan Si Ali ini ya si rebel ya kan Nah dia diculik sama si algul kan Diculik sama si algul Nah dia yang paling tau si algul dimana gitu Siapa si algul gitu Nah sebelum kita ketemu sama ini Kita nyari si Ali ini dari si Dervis sama Besi ya kan Akhirnya kita bisa nyelamatkan si Ali Dan si Ali ini baru Kita tau si algul itu kemana Jadi kita biar bisa tau si Siapa namanya deh itu Orangnya siapa yang dibalik Topengnya ini Order of Ancient Kita harus nyari clue-cluenya dulu nih Jadi investigasi gitu pak Jadi kayak Detektif lah ya istilahnya Bagus juga sih modelannya Jadi kita gak kayak Gak terlalu dipencarin gitu Jadi udah ada Harus kemana-kemananya gitu Clue-cluenya ada gitu pak ya Kalau misalkan sebelum-sebelumnya kan Kita dipencarin aja gitu Bebas mau kemana gitu loh Tapi sekarang jadi kayak terarah Ya balik lagi ke Assassin's Creed jaman dulu gitu Sebenernya Tapi gak apa-apa Bagus juga gitu Tapi oke that's it for today ya Jadi di part selanjutnya Kita akan melanjutkan kembali Di Assassin's Creed Mirage Ke si Nehal ya Rumahnya dia My old home Rumahnya si Basim dulu ya Pada saat dia masih menjadi copet Di part yang pertama So thank you semuanya yang udah nonton Kita kembali lagi di part selanjutnya Kalau gue lagi sempet So I'm signing up And ciao Sub indo by broth3rmax